Halo guys, balik lagi sama aku kali ini aku mau kasih tutorial gimana sih caranya ngedit video promosi webbed di aplikasi capjud oke langsung aja ya kita buka aplikasi capjudnya kalau udah kebuka selanjutnya klik proyek baru kalau udah kita langsung masukin mentahan video yang akan kita pakai siapkan terlebih dahulu kalau udah ketemu langsung aja klik selanjutnya aku mau buang logo capjudnya di akhir video ini selanjutnya selanjutnya aku mau perbanyak durasi videonya klik videonya terus klik kecepatan, klik normal klik ke angka 2 eh salah-salah harusnya ke 0,5 kali nah udah jadi 12 detik yang tadinya 6 detik aja selanjutnya aku mau ngasih audio klik di ekstrak terus masukkan audio dari video yang ada di galeri kalau udah ketemu langsung klik aja tambahkan udah deh terus aku sesuaiin durasi apa audianya sama videonya klik tambahkan overlay disini aku mau masukin teks cerita yang udah aku siapkan untuk mencariin bahan promosi kalau udah ada klik aja tambahkan selanjutnya aku panjangin enggak aku potong dulu sesuai kebutuhan aku sesuai yang mau aku promosiinnya di bagian mana sampai bagian mana main aja selanjutnya aku panjangin durasinya aku mau pasin dulu kalau udah pas aku langsung panjangin sesuai durasi mentahan videonya nah kalau udah ini dikitnya next aku mau tambahkan nama penulis sama judul ceritanya selanjutnya selanjutnya klik teks klik tambahkan teks lalu tulis judul titik 2 misalkan titik-titik terus penulisnya siap lah titik 2 titik-titik terus aku sesuaikan posisinya selanjutnya aku juga panjangin durasinya sesuai durasi durasi videonya kalau udah udah deh selesai aku mau tambahkan animasi di bagian awal operai aku terus klik masuk aku mau pakai pudar masuk yaudah klik aja sesuaikan durasinya di satu second nah udah nah kayak gini deh hasil videonya kalau diselesai kita klik tanda vana ke atas yang di pojok kanan atas untuk mengeksplore videonya dan videonya siap kita gunakan dan kita posting di akun sosial media seperti tiktok instagram dan lain sebagainya terima kasih yang udah nonton sampai akhir semoga videonya bermanfaat buat kalian semua see you di video-video aku selanjutnya bye-bye bye